Pemirsa pada masa kampanye saat ini, Paslon yang ingin kampanye wajib memiliki surat tanda terima pemberitahuan atau STTP kampanye. Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua Bawas Lutan Jeparat Amrina Rashada. Ia juga mengatakan bahwa dalam satu hari, pihak yang menerima STTP kampanye mencapai 5 STTP. Surat tanda terima pemberitahuan atau STTP kampanye wajib ada ketika para Paslon Bupati ingin kampanye atau bersosialisasi kepada masyarakat. Karena jika tidak ada STTP tersebut, kegiatan Paslon dapat dibubarkan oleh pihak Bawas Lutan Jeparat Amrina Rashada menjelaskan bahwa selama masa kampanye ini, para Paslon yang berkampanye telah berjalan sesuai aturan, salah satunya mengenai STTP ini. Dimana ketika Paslon mengadakan kegiatan kampanye, STTP sebagai acuan dasar guna dalam pegawasan pihak Bawas Lut serta stakeholder terkait. Bahkan dalam satu hari, rata-rata terdapat 5 STTP yang diterima oleh pihak Bawas Lut. Karena pada momen kampanye ini, sejumlah Paslon tetap mematuhi aturan. Ini dapat dilihat STTP yang selalu ada. Harapan bersama para Paslon tetap mematuhi aturan yang berlaku sesuai juknis. Dengan demikian terciptanya pilkada aman, sejuk, dan damai. Ini STTP yang masuk di kita, itu biasanya sehari ada lima, ada tujuh, dan bervariasi jumlahnya. Tapi kita tetap terus berkoordinasi dengan kawan-kawan-kawan masyarakat di bawah agar mengawasi kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon di wilayah masing-masing. Berarti STTP ini wajib ketua ya? Wajib, jadi mereka menyampaikan STTP ini pilk kepolisian dan ditembuskan ke bawah sebelumnya. Ini biasanya sejelang berapa hari nih kalau STTP untuk ke bawah sebelumnya? Biasanya sehari sebelumnya sudah masuk. Sudah masuk. Berarti rata-rata dari institusi itu sendiri, STTP ini sesuai semuanya ya? Sesuai. Dan ketika ada pasangan calon yang mau melakukan kampanye tidak ada STTP dan diketahui oleh kawan-kawan masyarakat, mereka melapor ke kami kabupaten dan kami segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sejauh ini ke mana betul? Aman, sejauh ini ketika ada yang tidak membuat STTP, ketika kita koordinasi biasanya langsung mereka buat STTP. Terima kasih telah menonton!